Terima kasih kembali lagi dengan kami penidak ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. KPK mungkin menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam surat sakit yang dikirimkan oleh Gus Muhlor. Salah satunya adalah pernyataan bahwa Gus Muhlor dirawat di RSUD Sidoarjo Barat sejak 17 April 2024 sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal ini mungkin dianggap tidak biasa atau mencurigakan oleh KPK mengingat kejelasan informasi mengenai waktu rawat yang seharusnya terdokumentasi dengan baik dalam surat medis. Ali mengungkapkan bahwa surat keterangan sakit yang disampaikan oleh Gus Muhlor dinilai agak lain oleh KPK karena kurangnya kejelasan mengenai tanggal kesembuhan. KPK menekankan pentingnya kerjasama dari Gus Muhlor dalam proses penyelidikan. Ali juga memperingatkan dokter yang mengeluarkan surat sakit tersebut menegaskan bahwa ada kasus di masa lalu di mana pihak berusaha menghalangi proses penyelidikan dan dikenai hukuman. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa KPK telah mengambil langkah hukum terhadap DR, di mana susu Tarjo dalam kasus penghalangan penyelidikan terhadap Setia Novanto. Dalam konteks Gus Muhlor, KPK telah mengumumkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemotongan insentif ASN. Gus Muhlor menyatakan kesiapannya untuk berkooperasi dalam proses hukum tersebut. Apresiasi atas penghormatan terhadap proses hukum yang diambil oleh KPK juga disampaikan oleh Gus Muhlor. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!